Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di trip jalan-jalan mundur hari ini saya mau ke Kota Purwokoto dan triknya ini melewati jalur alternatif via mipiran susukan dan sumbang ya pemirsa Nah bagaimana triknya Yuk kita simak bareng-bareng sampai selesai videonya Oh Mirsa jangan lupa like comment dan subscribe biar channel ini semakin maju dan tambah sukses ke biarlah semakin semangat bikin video tentang jalan-jalan dan tempat wisata misalnya saya mulai trip ini dari kawasan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Mirsa saya menuju ke arah barat di Pertigaan menuju ke Desa Karangorja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga nah jalur ini memang menjadi salah satu jalur alternatif diantara jalur-jalur yang lainnya yaitu ya pada Mara via limbangan nanti ada videonya Mirsa via Pertamares sudah kita upload ya ke kemarin nah kali ini yang via Mipiran Mirsa via Mipiran susukan ya ini belum saya upload videonya nah sebentar lagi saya upload ini Mirsa nah ini di sebelah kiri ini adalah MTS Karangorja Mirsa nah Mirsa video ini saya ambil tanggal 9 Desember 2020 depannya hari Rabu Mirsa video ini saya ambil di pagi hari sekitar jam 6 pagi Mirsa jadi memang jam-jam segini memang lu cuacanya memang masih sejuk dan masih di Hai cerah sekali ya Mirsa ya Hai nanti jalur yang sedang saya lalu ini adalah jalur Desa Karangorja Mirsa disakar-reca yang masih masuk ke Kecamatan Kutasari nah di sana eh disananya lagi pemirsa nanti saya akan melewati jalur Desa beberapa desa lagi di Kecamatan Kutasari yaitu sih seperti desa Karangaren nah nanti juga akan menautik desa Karangambas dan juga Mipiran Desa nah kedua desa tersebut memang masih masuk Kecamatan Badamara Kabupaten Purwalingga nah disini saya melihat jembatan Sungai Ponggawa nah sungai Ponggawa ini memang termasuk sungai yang panjang di kawasan Kabupaten Purwalingga biasa dari sebelah utara menuju ke arah selatannya sampai ke Sungai Klawing di Beringgana di sini masuknya itu desa Karangaren Mirsa desa Karangaren memang masih masuk ke Kecamatan Kutasari desa Karangaren memang terletak di sebelah barat dan di sebelah barat desa ini memang persawahan Mirsa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyu Mas nanti sebelah kiri ini adalah masjid terbesar di Karangaren Mirsa masih cukup besar nah di pertiga di depan nanti saya akan ambil ke sebelah kiri menuju ke arah Kecamatan Padamara Mirsa ke kanan itu adalah menuju ke Batur Aden Misal menuju menuju ke menuju ke Batur Aden Misal di depan itu adalah desa Karangaren Mirsa nah disini saya menuju ke arah Selatan saya ambil kiri menuju ke arah Kecamatan nah disini memang juasanya cukup serah Mirsa karena ini suasana di pagi hari saya ambil jam 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 menampak gini Mirsa masih cuasanya masih dingin sekali Mirsa karena memang disini masih termasuk di bagian Selatan Gunung Selamat Mirsa jadi bahwanya memang cukup dingin ya namun suasananya memang sangat sedih sekali Mirsa botolahraga ini memang masih sekali nah di jalur ini memang menuju ke arah Kecamatan Padamara Mirsa yang dari arah Kecamatan Padamara Mirsa yang dari arah Kecamatan Padamara Mirsa nah dipertikan depan ini saya ambil ke kanan ke kanan ini menuju ke desa Mimpiran Mirsa nah disini masih masuk desa Karanggabas ini memang menjadi salah satu jalur alternatif saya Mirsa setiap bagi jadi lebih dekat Mirsa kalau lewat sini kadang saya nyampe hanya kurang lebih sekitar 30 menit nggak nyampe Mirsa nah ini adalah kebatasan antara desa Karanggabas dan desa Mimpiran desa Mimpiran masih masuk ke Kecamatan Padamara Mirsa nama Mirsa desa ini memang salah satu desa yang berkatasan langsung dengan desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Mirsa nah memang cuacanya ini cukup cerah Mirsa di tanggal 9 Desember 2020 ini nah celur ini biasanya rame merasa kalau setiap jam berangkat kerja di sini selain lewat Kecamatan Padamara Mirsa yang sudah di-upload sebelumnya sebelumnya ya dan pemirsa di sini sebetulnya saya masuk di kawasan Kabupaten Banyumas ini kayaknya udah jadinya saya jadi jadi saya bisa lewat suasana yang memang sangat indah sekali Mirsa di pagi hari sangat luar biasa nah di depan itu ada Taman Banyumas namun kayaknya masih tutup ya kita lihat ini ya ini di sebelah kanan jalan ini namun ada Taman Banyumas namun kayaknya masih tutup nah untuk di sebelah kiri ini adalah Balai Desa Susukan Mirsa Kabupaten Banyumas dan di salah satu pertigaan ini untuk ke kiri sana itu menuju ke desa Karangkuwi Kecamatan daripada dan-barang Mirsa terima kasih terima kasih selamat menikmati nah Mirsa disini saya masih ambil yang lurus Mirsa jalur ini memang cukup bagus-hubus ya namun beberapa di beberapa titik itu memang ada jelurgan yang Mirsa jadi kalau malam hari ini memang kelihatan kadang kena jelurgan ya saya juga pernah jadi harus hati-hati ketika melewati jalur sini memang sangat cerah sekali Mirsa jadi suasananya memang sangat indah sekali pagi hari ini memang sangat luar biasa jadi mungkin siang harinya ini pasti panas banget Mirsa nah di depan nanti dipertigian sana nanti saya akan ambil ke sebelah kiri tepatnya masuk ke wilayah Kecamatan Sumbang Mirsa jadi di jalan raya Baturaden Timur untuk ke utara itu memang menunjukkan Baturaden dan menuju ke wisata Limpak Kuhus Mirsa jadi saya ambilnya itu yang kesebelah kiri nah Mirsa dipertigian ini saya ambil yang kiri Mirsa nah untuk yang kanan itu sebetulnya bisa nah ini Mirsa nah ini dipertigian ini kanan sebetulnya bisa pemirsa lewat Desa Banteran Karang Hintung bisa lewat sana namun via nanti biasanya itu di unsut Mirsa unsut Buruk Kertok nah disini saya menuju ke arah selatan disini memang jalurnya banyak yang berlubang Mirsa jadi karena musim hujan juga ya ini memang pas lagi cerah-cerahnya Mirsa jadi sangat indah sekali mirsa suasananya memang di pagi hari memang sangat luar biasa yang sangat luar biasa Nah untuk pemirsa semua jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Biar channel ini makin maju dan tambah sukses pemirsa Jadi biar makin semangat bikin vlog jalan-jalannya Jadi di kawasan Ngapak, di kawasan Karsidenan Banyumas, Pemirsa Berapa hari yang lalu saya nge-trip ke kawasan Tara Kurbaningga, kawasan Selatan Kurbaningga Sangat luar biasa jadi saya keliling Kurbaningga, Purwokorto itu memang Jalannya sebetulnya masih banyak mirsa Nah untuk ke kanan itu menuju ke Tambaksogra, Mirsa Bisa juga ke sana, saya juga padang lewat sana Nah disini memang kecamatan Sumbang, Mirsa Jadi ini menuju ke arah selatan Nah jalur ini menuju ke kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ya Nah menuju ke arah selatan Di pertigaan ini Saya ambil yang ke kanan menuju ke arah Dukualoh, Mirsa Dan menuju ke Tambaksogra, Mirsa Jadi saya sering kadang lewat sini, Mirsa Nah jalurnya memang sangat luar biasa, Mirsa Kita lihat sangat cerah sekali, Mirsa Karena memang ini Masih sekitar jam 6.30 tujuan ya Sampai ya Nah jalur ini menjadi salah satu jalur alternatif saya Benar saya kadang lewat Putapurukur, Purwokorto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk sebelah kanan Ke kanan itu menuju ke arah Kedua Den Dan sekiri ini Saya ambil yang ke kiri menuju ke arah Dukualoh, Mirsa Menuju ke arah selatan ya Jadurnya ini memang kadang sebut Ramai Mirsa ketika pagi hari dan siang Terima kasih telah menonton! 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 yang lewat sini tapi yang memang bahwa baru pernah jadi ya sekarang udah terbiasa jadi awal sini apal sini Arjali Nangun dan sebelah kirinya adalah pom bensin Arjali Nangun nah disini saya bertemu lampu merah merasa pertigaan disini saya itu anggunnya yang kanan ya untuk ke kiri itu lurus itu menuju ke arah ke arah terminal juga bisa Mirsa menuju ke arah Soekaraja juga bisa Mirsa jadi disini memang sebanyak persimpangan Mirsa kalaupun terbiasa ya mungkin dingin ya kalau sudah biasa itu memang jadi alfalan Mirsa nah disini memang sudah masuk wilayah berwakar topi Nur Mirsa jadi nanti di lampu merah sana saya ambil yang lurus menuju ke arah Pemkap bersama di sana nanti saya ambil kirim menuju ke arah pasar wage nah Mirsa disini saya bertemu Simpangali putih Mirsa Simpangali putih itu untuk menuju ke kiri itu menuju ke ke arah ke terminal juga bisa Mirsa jadi untuk ke kanan itu menuju Goro Satria Purwakorto dan menuju ke Unsud dan menuju ke Batu Raden juga bisa nah untuk lurus itu menuju ke arah stasiun namun di sana itu yang ketika menuju ke pasar wage itu memang menjadi satu arah menuju ke arah timur jadi kita harus sehat ambil kirim Mirsa nah menuju melewati pasar wage dan menuju ke jalan Jenderal Sudirman Hai karena ini sudah lama Mirsa satu arah ya dari arah barat ke ke sebelah yang ke pasar wage jadi yang dari pasar wage barat itu ya satu arah menuju ke arah barat Mirsa Mirsa terima kasih sampai jumpa di trip berikutnya hai 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 hai